Halo Sobat Roma21, welcome back with me again Nara di Youtube channel Roma21 Tadi mungkin kalau sesi-sesi sebelumnya kita bahas tentang apartemen dan KPA Tentunya dengan Brodeye Halo Brodeye, halo apa kabar? Sehat-siap Salam Property Brodeye masih lanjut nih Tentang KPA, apartemen Tadi kita bahas dikit sih Boleh lah ya shifting dari landed house ke apartemen sekarang Nah tapi harga apartemen nih sekarang Subscriber kita penasaran banget Kalau misalkan harga apartemen kan sekarang bisa juga dibilang mahal juga gitu ya Atau misalkan lokasinya kalau mulai di daerah-daerah Jaksel Wah itu mahal Tapi ada yang bilang enggak lah buat lokasi disitu murah gitu Sebenernya kategori untuk bilang apartemen itu mahal atau murah itu gimana sih Bro? Ya jadi kan kalau kita lihat Masyarakat itu selalu satu Memandang tinggal di apartemen itu enggak nyaman gitu ya Rame, ribet gitu kan Itu poin satu ya Terus poin kedua itu Apa harganya ya Ya Orang selalu melihat kalau sering Kalau saya bilang apartemen Harganya berapa Pak Joko? Langsung nanya Satu miliar, dua miliar tipe studio berapa? One bedroom berapa? Ya Nah apartemen kan enggak ada tanahnya sih Tanahnya itu kan milik bersama Jadi kita sebenarnya beli unitnya apartemen Itu namanya strata title ya Nanti ada sertifikat per unit ya Satuan rumah susun gitu Nah saya selalu mengedukasi Kalau mau harga apartemen melihat murah tidaknya Harganya berapa Selalu kita bicara meter square Per meter squarenya Jadi kalau saya tanya-tanya itu apartemen A itu harganya per meter berapa? Bukan tadi ya nanya Bukan harga studio-nya berapa Bukan harga studio-nya berapa Bukan Banyakan orang begitu saya tanya per meter square-nya berapa Malah Bingung Bingung Padahal itu harusnya sebagai penjual harusnya dia apa luar kepala Per meter square? Per meter square itu menentukan apartemen ini murah atau tidak Nah untuk segmen pekerja itu biasanya itu yang paling bawah ya Lower segmen itu sekarang ini harganya di bawah 25 juta per meter square Oh oke 20 20 lah 18-19 sudah jarang Rata-rata di 20 sampai 20 juta per meter square LRT itu kemarin 23 juta Oh oke Jadi kalau tinggal ditanya tipe studionya berapa Kalau tipe studionya misalkan 25 meter square Harga per meternya 20 kan berarti 500 juta Ya gitu Gitu kan Itu per meter square Nah terus kemudian lapis keduanya Kalau saya lihat biasanya Antara 25 sampai 35 Itu segmen tengahnya Jadi apartemen juga ada segmen ya Lower Ada Tengah semuanya ya Ada ya Oke ini brodenya luar biasa Semua ada segmen Kayak hotel kita ada bintang 1 Oh iya Sama ya kata gue Ya kemudian kita lihat Kalau jadi Kalau kita udah oh harganya 30 Ya kita tinggal lihat fasilitasnya seperti apa Worth it gak ya dengan 30 juta per meter square Kalau misalkan kita ngomong hotel bintang 4 Bintang 5 itu pasti ada kolam renang Ada gymnya Ada macem-macemnya Itu kan ada standar kan Nah kemudian yang segmen atasnya itu Di atas 35 sampai 45 35 sampai 45 juta Nah baru di atasnya premiumnya itu sudah di atas 45 juta Oh jadi di atas yang high pun ada yang premium lagi Ada premium Berapa bro premium saat ini? 45 juta ke atas 45 juta ke atas ya Biasanya mereka tipe paling kecilnya pun juga di atas Studio nya tipe tengah bawah sama atas itu beda Beda ya Nah tipe atas biasanya udah 30an tipe terkecilnya 30 sampai 40 Secara tipenya beda ya Kalau misalkan 40 Harga 50 juta kan 2 miliar Mahal nggak? Ya tergantung lagi Kan konsepnya kan beda kan? Jadi kalau ciri khasnya itu makin ke atas itu biasanya dia pakai nama residensial Oke Ya residensial itu artinya ya tinggal di apartemen Tapi serasa tinggal di rumah Oke Oh itu ya makanya sekarang kayaknya banyak yang menggunakan residensial di belakang nama apartemen Biasanya yang tipe atas maupun premium ini ada kamar khusus untuk asisten rumah tangga Dan pintunya itu dipisahin untuk unitnya Jadi dia terpisah Sama kayak landed lah ya Ya keluarga bisa lewat lift service gitu Itu pembedanya Kemudian biasanya dia private lift Atau semi private Jadi dia nanti dari parkir Dia masuk langsung ke lift Keluar lift sudah langsung ke pintu unitnya Langsung ke unitnya ya Jadi udah serasa tinggal di rumah Di rumah sih ya sama ada Jadi kalau kita mau bandingkan ya harus sebanding Ya kemarin misalkan saya bilang pak ini harganya misalkan kita bilang 43 Oh disana kan cuma 20 juta pak Joko Nah itu kan beda gitu Beda segmen Beda segmen Nah yang premium ini juga biasanya hanya satu tower Dua tower Karena premium ya Dan dia gak ada fasilitas komersial Dia hanya apartemen bener-bener untuk hunian Untuk hunian gitu ya Untuk hunian dan beberapa juga berkonsep resort Nah yang di tengah atau yang atas itu konsepnya sekarang juga mengarah ke residensial sama mixed use Mixed use Ya kalau sebenarnya yang bawah tadi kan dominasi tiba pekerja kan Ya yang di tengah maupun di atas ini para pebisnis Oleh para pebisnis dan karena para pebisnis kan konsepnya itu apa istilahnya itu life, work, play, and earn money Oh karena bisnis ya Ya jadi dia tinggal disitu ya kan live, youtube disitu, work disitu juga, bekerja disitu, play disitu juga dan earn money Dapat duit juga disitu ya Ini typically untuk segmen yang atas Atas ya Kalau premium rata-rata lebih private Lebih ke ekspat, ke pos-pos besar gitu Tapi kalau yang medium dan upper tadi memang segmen tengahnya ini mulai ke mixed use gitu Dan nanti akan menjamur di CBD-CBD Jadi kita kemarin juga ada satu ngelihat bahwa dibawahnya itu kayak lifestyle gitu Kan tadi kan apa tadi, life ya, play Ya play Play, lifestyle disitu mau kongkok, mau temen temen Oh jadi tersedia disitu ya sebenarnya Ya kan itu, kemudian kalau kita pebisnis misalkan kalau beli rumah sekaligus untuk bekerja kan Gak sanggup misalkan Kita beli apartemennya aja Terus kita bisa kerja di co-working space Oh co-working space nya bisa digunakan disitu Jadi ada satu lantai yang dia ada co-working space Ya kan Ya Atau kita pengen gak mau kerja sama tempat tinggalnya jadi satu Ya Nah kita bisa tinggal di atas di apartemen Kita juga gak mau kerja di co-working Yang ini bisa beli office juga Setelah tateta juga Makanya mixes ya ada office nya juga Ya pilihannya juga macam-macam Atau Enggak lah aku males pengen praktis deh Saya pengen tinggal juga kerja disitu Ya di Itu namanya nanti ada di satu berapa lantai namanya Soho Oh Soho Small office Small office Home office Oke Jadi tinggal dia biasanya Istilah love ya Atau apa sih semi split ya Hmm Kita tinggal di atas nanti itu lepas keliatan besar gitu Turun sudah tempat kerja Office Oh iya Kerja Jadi Nanti akan mengarah ke sana Jadi satu beding atau dua beding Semuanya ada Hmm Dan itu ada nanti ada tempat Bisa untuk renang Untuk tenis Olahraga Untuk memasak Ya Untuk bikin konten pun juga bisa Ya Bikin konten disitu ya Jadi Konsep apartemen ini sudah Sudah banyak Bertransformasi Bertransformasi banget ya Menyesuaikan dengan Yang kayak dulu loh kita lihat Khususnya gitu aja Ya Nah dateng Naik turun Dateng naik turun Padahal sekarang udah banyak ya Ya Menyesuaikan gaya hidup Orang-orang di perkotaan Ya tinggal cari Yang segmennya sesuai tadi Permeta sesuai Yang segmen tadi nanti Kalau prediksi saya Yang segmen pekerja Itu nanti akan kuat Diserap di apartemen-apartemen Di jalur LRT LRT Ya Itu akan Setiap stasiun itu Mungkin ada 10 tower Ada 8 tower Banyak ya Itu Itu memang Itu untuk hunian Untuk hunian Dan para pekerja Komersialnya pendukung aja Ya Dia keluar dari apartemen Dia udah Langsung ke LRT LRT itu kan nanti Prediksi kan cuma 5 menit sekali 3 menit sekali Udah kayak MRT Ya Hitungan 20-30 menit Udah sampai Sudirman Ya bener Jadi orang-orang yang Banyak ngekos di Sudirman Ya mungkin Nanti akan bergeser Ke sana Jadi ke pinggiran Jakarta ini Kayak di Tangerang Mungkin ya Bekasi gitu ya bro Ya Dan no issue ya Karena sebenernya Kalau beli rumah-rumah Di kawasan Di Tangerang kota Di Bekasi kota Itu udah mahal kan Ya Tapi disana juga ada Apartemen tadi Yang pekerja akan lari di jalur yang Istilahnya TUD TUD Transit Oriented Development Transit Oriented Development Bahkan saya tuh melihat ini kan kemarin saya Harusnya Agustus di launch kan mundur di Desember Ya bener Si LRT jalan itu shiftingnya orang ke apartemen akan tinggi Mulai tinggi ya Mulai tinggi ya Nanti MRT ini mungkin akan jalur lebih ke arah yang segmen yang middle upper ataupun bahkan premium ya Kita lihat di Sima Tupang itu sudah mulai apartemen-apartemen premium market itu sudah Sudah sebagian sudah mulai topping off dan mulai serah terima kan ada Arumaya ya Arumaya itu sudah dia ready untuk serah terima Sekarang dia perluas untuk garden villanya Lores tapi dia serata title Terus kemudian di sebelahnya ada South Quarter Ya SQ Residen Sebelahnya ada The Brunch Ya kan Di sebelah kanannya ada Pondo Indah Residen Ya kan Terus di Pondo Indah Selatan ada Lexington Itu juga masih ada unitnya Ya kan Kemudian lari kesana ada di South Gate South Gate Yang sinar masih ada di situ Jadi di praktis Sima Tupang ini juga nanti ada MRT yang akan dibangun dari Lebak Bugus menuju Taman Mini Sepanjang jalan Sima Tupang Dan pasti akan ada apartemen-apartemen juga ya Apartemen akan bercampur dengan CBD-CBD Itu konsep mixed use tadi Mix use nya ya Orang-orang yang sipo Orang-orang yang itu akan tinggal di situ Nah para pekerja akan banyak nanti lari di remote-remote tapi dia aksesnya ke LRT Kira-kira seperti itu Oke Nah tapi dari tadi kan Brodeye ini ngomongnya apartemen fasih banget ya Fasih banget Sobat Roma 21 pasti penasaran ya Pilihannya Brodeye nih untuk apartemen Brodeye pernah dong Atau masih punya lah pasti ya properti Banyak banget di properti termasuk apartemen Kita mau tau dong pilihannya Brodeye nih apartemen gimana Brodeye sendiri tinggal gak sih di apartemen Pernah gak nih ngerasain tadi kayak cerita-cerita Ya 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 Expert banget nih Saya tinggal hampir 5 tahun di apartemen karena waktu saya pindah Jakarta Saya tuh punya prinsip saya kalau kerja saya harus tinggal di tempat yang deket Dekat dengan tempat kerja Ya iya sih gitu ya Dan itu ya mau gak mau beli apartemen Saya waktu masih aktif kerja itu sebagai karyawan maksudnya Ya percaya aja Itu dari saya punya tinggal ke kantor saya di Suderman itu ya 15-20 menit lah Oke itu di apartemen Jadi kalau misalkan kita kerja jam 8 ya saya jam 7 masih relax gak masalah Jadi produktif ya Bro ya Akan siang pun kalau belum pulang masih bisa Bisa pulang ya Luar biasa Pilihannya saat itu memang karena biar deket Biar deket Biar deket Punya preferensi kenapa beli apartemen itu gimana Biar deket Pertama terlebihnya kita bisa gak habis di jalan waktunya Iya Nyaman pagi saya masih bisa jogging Ya terus berangkat ke kantor Ya pulang mau pulang malem pun juga gak problem Gak problem ya Gak problem gitu loh Dan masalah itu Kalau sekarang saya tinggal di landed karena saya udah selesai Saya kan sekarang jalanin bisnis sendiri kan gak Gak harus jam Eng Kalo kita bayangkan Tinggal di apartemen bisa di Tangerang Di Bekasi itu sama dengan tinggal di Jakarta Sepanjang dia di jalur MRT atau LRT Itu kan 20-30 menit kan Orang yang naik kendaraan sendiri dari Pinggiran Jakarta Mungkin nyampaknya lebih lambat dan rasanya kayak tinggal di rumah gak bro waktu itu di apartemen? kan sekarang nih takutnya masih ada yang merasa beda lah nyaman, nyaman, yang lucu adalah pada waktu saya memutuskan tinggal di apartemen itu, saya punya pasangan gak mau wah, begini, 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 tapi karena saya udah siapin furniture nya udah ready, saya bilang yaudah saya paksain untuk tinggal di apartemen dan lama-lama nyaman? setelah di apartemen, jelang selesai, mau retired kan saya mau tinggal di landed supaya bisa lebih relax gitu kan lebih privacy gitu, gak mau karena udah tau nyamannya tinggal di apartemen ya iya, jadi kalo orang ngomong komentar, oh di apartemen begini, tanya dulu, udah pernah tinggal di apartemen dulu iya bener, kayaknya itu kunci jawabannya, kalo bilang gak enak, cobain dulu ya nah kita apartemennya memang komersialnya gak ada, tapi sekedar ada untuk oh residenial nih pilihannya ya ya residenial ya, apa residen gitu, kalo belanja aja ada, supermarket aja gitu kebetulan memang disitu banyak pengundinya dari expat ya, jadi memang tempat, tempat supermarketnya yang yang khasnya orang untuk orang expat gitu kan, nah itu semuanya memang private jadi kita kalo udah masuk itu udah kayak di rumah ya, kita mulai masuk parkirnya pake tab, hanya pengundi yang bisa masuk kita masuk ke parkir, habis parkir, turun, itu langsung kita masuk ke ruang lift ruang lift kita pecet, kita hanya bisa pecet unit kita unit kita malah, lantai unit kita, karena dia private lift ya, keluar sudah ada foyer, terus pintu masuk ke unit nah soal parkiran tadi bro, karena bro dia bilang-bilang di soal parkiran saat ini mulai dari yang medium, low, sampai yang high, bahkan yang premium, itu tuh pasti akan dapet makin atas, itu parkirnya makin dedicated dedicated, pasti ada ya, yang premium itu bisa 1 orang bisa dapet 2 oh bahkan 2 slot kalau misalkan dia beli yang 3 kamar gitu kan tapi kalo yang atas, itu paling nggak 1 unit 1 parkir yang di bawah biasanya rata-rata 5 unit 1 parkir oh 5 unit 1 parkir ini ya, disini challenge ya kadang-kadang orang membayangkan gitu, nanti parkirnya susah nah tapi kalo kita beli di LRT, sebenernya nggak perlu punya mobil ya sebenernya nggak perlu punya mobil ya pertanyaannya ya malah ya nggak usah bangun tidur, keluar tinggal naik LRT kayak naik eskavator 20-30 menit udah mau kemana, mau ke Grandi Indonesia, mau ke Pacific Place, mau apa, atau mau sekedar ngopi gitu atau turun ke bawah nggak perlu kendaraan, dan di negara-negara maju memang semua masyarakat tinggalnya di jalur-jalur LRT LRT ya, transportasi umum semua ya transportasi yang itu gitu loh dan nanti kan memang berlaku ada yang free, ada yang saya dengar kan pemerintah DKI kan nanti ada tarif yang 3 jam 10 ribu ya mau pindah ke transport apapun selama 3 jam yes, semoga ini bener ya bahan parkernya akan mahal gitu loh hmmm gitu Nara, jadi memang tadi poinnya itu kalo mau apartemen tuh nyaman nyaman ya, ini untuk yang sudah punya dan sudah tinggal 5 tahun ya jadi kita percaya ya karena yang segmen pekerja pun ya dibayangin juga rumit ya residensial ada kolam renangnya besar ada gymnya, kan saya udah keliling tuh ya yang harga di bawah 25 juta pun kemarin beberapa saya keliling tuh ada satu lantai untuk fasilitas bersama ada kolam renang ada library udah nyaman juga ya dengan fasilitas umumnya ya iya, tapi kalo ya memang itu semua makin ke atas memang ada perbedaan-perbedaan gitu loh tentunya ada harga harganya kan tadi ada harga, ada barang gitu ya bro nah tapi pasti Sobat Romo21 udah percaya nih kenapa kita sekarang apartemen juga jadi salah satu solusi untuk pembelian properti ya tapi kalo saya sih ngeliat ini memang lebih efisien sih mestinya kan coba kita, kalo kita hitung waktu kita bensinnya, tenaganya, capeknya iya bensin, biaya tol iya kan bro saya tuh masuk Jakarta itu dari tahun 1988 terus kemudian keluar Jakarta balik Jakarta lagi tahun 2008 20 tahun kemudian udah beda banget ya Jakarta ya bro tapi selama 1988 sampai ini saya selalu tinggal ya tetep harus deket deket dengan kantor iya gak pengen wah gak pengen stres di jalan ya tua di jalan istilahnya kita kan kadang membayangkan harus punya rumah yang yang apa namanya yang landed yang proper landed ya walaupun jauh punya halaman punya ini walaupun jauh tapi harga belinya kan akan jauh kalo saya prinsipnya kita nikmati kenyamanan hidup dan berkarya dulu ya narah misalkan kalo gak capek prestasinya bagus bisnisnya bagus produktif ya bro ya begitu umur 50 45 50 kan uangnya banyak mau tinggal beli beli dimana aja bisa jangan maksain nyeksa siksa di jalan gitu ya boleh beli rumah tapi jauh gitu ya tapi di jalan 3 jam kemarin kita bikin konten ada salah satu orang Indonesia yang lama di luar balik ke Indonesia ya tepuk gitu ya aku udah lihat ya itu ada di konten kita Sobatroba21 ya dia bikin konsep kalo belum bisa beli yes sewa dulu sewa dulu jadi kita sewa apartemennya ya kita tinggal kita bayar setiap bulan sewa begitu kita nyaman kita ini bisa kita beli kita bisa KPRkan ya oke iya kan dan kalo kalo untuk temen-temen yang ada beberapa yang apa income yang gak tercermin misalkan pengusaha pebisnis kecil-kecil gitu itu nanti banknya akan mengaksep kemampuan bayarnya based on pembayaran sewa sewa ya yang sudah dia bayarin bayar sewanya diharutin ya banknya mestinya bisa accept 3 tahun gak pernah nunggak yaudah gak perlu lagi ngitung iya gak perlu lagi dong penghasilannya berapa biaya berapa mumet lah gitu iya jangan mumet-mumet lagi bro jadi memang berdasarkan histori ya histori jadi dari sewa nanti buat dibeli itu namanya rent to own rent to own sewa dulu baru memiliki baru memiliki nikmatin dulu kayak bro daya tadi udah tau rasanya enak tinggal di apartemen 5 tahun sekarang udah gak mau pindah ke landed house gitu ya bro ya oke sobat drama 21 perbincangan yang menarik dan sudah sedikit tadi informasi gak sedikit banyak informasi bahkan tentang kenapa bro daya jadi kalo pengen cari properti apalagi apartemen ya ke rumah 21 iya ke rumah 21 tentunya nanti akan direferensiin apartemen yang terbaik atau rumah yang terbaik disesuaikan disesuaikan tentunya nah sobat rumah 21 tentunya jangan lupa untuk like comment and subscribe juga dan juga nyalakan notifikasinya bro daya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya oke thank you sobat rumah 21 salam property salam property salam property lah am pakis api niew Terima kasih telah menonton!